Si racun dari barat jelit ke-9 orang itu menghampirinya, lalu menjulurkan tangannya. Saudara berilmu begitu tinggi, aku ingin mencobanya katanya. Orang itu ingin menarik Ouyang Hong, namun Ouyang Hong tidak tahu apa yang akan diperbuat orang itu, maka Ouyang Hong langsung mundur. Tapi orang itu berhasil menggenggam lengannya. Ouyang Hong menduga orang itu akan mempermainkan dirinya, karena itu dia diam saja. Ketika melihat Ouyang Hong tak bergerak, orang itu tampak gusar sekali. Kau kelihatan meremahkan diriku, aku harus memberi sedikit pelajaran padamu bentaknya. Orang itu menggenggam lengan Ouyang Hong menggunakan tujuh bagian tenaganya. Tentunya membuat lengan Ouyang Hong terasa sakit sekali. Namun Ouyang Hong tidak mengeluh sedikit pun, hanya menatap semua orang yang ada di situ dengan dingin. Orang itu menambah tenaganya. Dia mengira Ouyang Hong berkepandaian tinggi. Akan tetapi, dia sama sekali tidak merasa Ouyang Hong mengerahkan Wee Kang untuk melawan. Itu membuat orang itu tertegun dan bercuriga, apakah Ouyang Hong memiliki kepandaian yang amat tinggi? Kalau tidak, dia pasti memiliki ketenangan yang amat luar biasa. Orang itu menambah tenaganya lagi, membuat sekujur badan Ouyang Hong berkeringat, namun tetap tidak mengeluh sedikit pun. Kini orang itu baru tahu bahwa Ouyang Hong tidak berkepandaian, maka timbulah niat jahat dalam hatinya ingin mempermalukan Ouyang Hong. Ouyang Hong memang sama sekali tidak mengeluh. Dia berkata dalam hati, ketika aku bersama Bukyong cendigulun pasir, aku memohon dengan Carrie yang baik, namun tidak dihiraukan. Aku baru tahu, hati orang dibuat dari besi, mana ada orang baik di dunia. Sekarang aku baru memasuki kedai arak ini, sudah menerima penghinaan dari orang ini. Setelah berkata dalam hati, timbul pula rasa bencinya kepada orang itu dan ingin memukulnya. Semula orang itu mengira Ouyang Hong akan memohon ampun padanya, tapi Ouyang Hong justru tidak mengeluh sama sekali. Orang itu terheran-heran dan merasa ragu, bagaimana Ouyang Hong dapat bertahan? Kalau dia memiliki kepandayan, mengapa tidak mau turun tangan, malah rela menerima siksaan? Sementara si peramal itu terus meneguk arak. Ketika melihat sekujur badan Ouyang Hong berkeringat, dia berkata, Kalau tuan berkepandayan, silakan turun tangan. Apabila orang itu terluka, biar aku yang bertanggung jawab Ouyang Hong berkeluh dalam hati. Gara-gara syair itu, dia ikut peramal tersebut kekenai arak, sehingga harus menerima penghinaan. Padahal Ouyang Hong tidak bermusuhan dengan mereka, tapi kenapa mereka menghinanya habis-habisan? Kini wajah Ouyang Hong meringis. Ternyata dia sudah tidak kuat menahan sakit. Di saat itulah dia teringat akan sebuah syair yang pernah dibacakan Perbin Loset. Karena itu, dibacanya syair tersebut agar menghilangkan rasa sakitnya. Dinginnya es membekukan bumi, hati orang memang begitu. Kalau tidak tahu masalah, bagaimana panas dan dingin bisa menyatu semua orang sedang menyaksikan orang itu menggenggam lengan Ouyang Hong? Mereka semua tahu akan kelihayan genggaman itu, tapi mengapa tiada reaksinya? Ketika mereka terheran-heran, justru terdengar Ouyang Hong membaca syair tersebut. Semua orang tersentak, begitu pula orang itu dan langsung melepaskan tangannya. Adik, kau tepat mencari orang itu, kata pemilik kedai arak kepada si peramal sambil tersenyum. Si peramal manggut-manggut, sedangkan orang yang menggenggam lengan Ouyang Hong juga tertawa sambil memberi hormat kepada Ouyang Hong. Maaf, tadi aku sudah berlaku tak sopan Ouyang Hong tidak tahu apa sebabnya orang itu melepaskan tangannya, maka hanya mengangguk. Orang itu menarik nafas lega, kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapan Ouyang Hong, dan memanggut-manggutkan kepalanya. Ketika banggit berdiri, wajahnya tampak berseri-seri. Tiba-tiba pemilik kedai arak itu berseru lantang dengan penuh kegembiraan, yang lain pun kelihatan gembira sekali. Kita sudah boleh pulang ke rumah. Kita sudah boleh pulang ke rumah semua orang kelihatan sudah lama berpergian. Ketika pemilik kedai arak berseru mati mereka semua menjadi masah saking gembira. Mohon tanya Tuan, siapa nama Tuan dan berasal dari mana tanya si peramal. Ouyang Hong tertawa dalam hati, hampir setengah harian kita bersama, baru sekarang kau ingat menanyakan nama dan asalku. Namaku Ouyang Hong, berasal dari Si Hek. Aku kemari bersama kakakku, kami mau pesiar ke Kang Lem, sahutnya kemudian dengan jujur. Ouyang Hong memang cerdik, dia tidak memberitahukan tujuan kakaknya datang di Tionggoan, itu agar tidak menimbulkan masalah yang tak diinginkan. Kami semua berasal dari daerah utara. Semua yang ada di sini adalah saudara kami. Mari ku perkenalkan. Ini adalah Cukuo Chia dan, kata si peramal. Si peramal memperkenalkan mereka semua. Tentunya Ouyang Hong tak dapat mengingatnya satu persatu. Lagi pula mereka baru berkenalan, tidak perlu mengingat nama mereka satu persatu, sebab sebentar lagi akan berpisah dengan mereka. Cusian Seng berkata pada Ouyang Hong, sudah tiga kali musim semi kami menunggu di sini. Majikan menyuruh kami menunggu seseorang di kota Ciaoliang ini. Katanya kau pasti kemari. Perhitungan majikan tidak meleset, maka tidak sia-sia kami menunggu hingga tiga kali musim semi. Kau harus ikut kami pergi. Kalau kau tidak mau, tentunya kami akan menggunakan kekerasan untuk memaksamu ke rumah majikan kami. Ketika Ouyang Hong teringat akan kakaknya dan Boki Yong Chen, hatinya menjadi gelisah, karena seharusnya dia pergi bersama saudaranya, tapi dipaksa harus mengikuti orang-orang itu. Aku tidak mau pergi ke daerah utara, sahutnya. Cusian Seng tersenyum. Biar Cuan tidak mengabulkan, kami bertiga pasti dapat membawa Cuan ke daerah utara. Ouyang Hong tertawa dingin. Kalau aku tidak mau, kalian bisa berbuat apa Cusian Seng berkata, apabila Cuan mengabulkan, tentunya kami akan menyuruh seseorang pergi memberitahukan kepada saudaramu. Tapi kalau Cuan tidak mengabulkan, kami akan membawamu pergi secara paksa, sehingga dalam perjalanan tiada kebebasan sama sekali. Seandainya Cuan tetap tidak setuju, kami pasti akan pergi membunuh saudaramu. Setelah itu kami pun akan membuatmu pingsan, barulah membawamu ke daerah utara. Ouyang Hong tertawa, sebab orang-orang itu menganggap Ouyang Chuan seperti dirinya, tidak berkepandayan apa-apa. Baik, aku akan ajak kalian pergi menemui kakakku. Kalau kakakku setuju, aku pasti pergi bersama kalian semua orang manggut-manggut, lalu ikut Ouyang Hong pergi menemui Ouyang Chuan. Sementara itu, Ouyang Chuan dan Bu Kiyong chenduduk di dalam rumah penginapan dengan cemas. Mereka menunggu Ouyang Hong dengan hati tercekam. Apakah telah terjadi sesuatu atas diri adiknya itu? Pikir Ouyang Chuan. Di saat Ouyang Chuan sedang berpikir, mendadak tampak Ouyang Hong melangkah ke dalam rumah penginapan dan langsung menemuinya. Kakak, mari ku perkenalkan beberapa temanku Ouyang Chuan. Merasa heran melihat adiknya punya begitu banyak teman di kota Chiaoliang. Siapa orang-orang itu? Ouyang Chuan memperhatikan orang-orang itu. Heran pula hatinya, sebab mereka kelihatan bukan kaum dunia persilatan, namun justru memiliki kepandayan tinggi, terutama Chu Sian Seng dan beberapa orang yang berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka tampak sudah tua, berbadan kurus dan lemah, tapi justru berkepandayan tinggi. Ouyang Hong yang belum berpengalaman dalam dunia persilatan, langsung memberitahu pada Ouyang Chuan. Kakak, mereka ingin memaksaku ke daerah utara, Bu Kiyong Chen segera bertanya dengan heran. Mengapa Ouyang Hong tidak menyahut, melainkan memandang Chu Sian Seng sejenak? Bahkan ada tiga kera pula ujarnya memberitahukan. Bu Kiyong Chen tercengang, dengan kening berkerut. Tiga kera. Mengapa harus ada tiga kera Ouyang Hong memberitahukan? Kera pertama, aku harus ikut mereka pergi dengan baik-baik. Kedua, mereka akan memaksaku, dan ketiga, mereka akan membunuh kakak, kemudian membuatku pingsan. Setelah itu, mereka akan membawaku pergi, Ouyang Chuan tertegun. Apakah mereka itu dari golongan hitam yang selalu menculik orang? Tapi mengapa harus menculik Ouyang Hong adiknya? Ouyang Chuan sungguh tak mengerti dan tidak habis pikir. Lalu dia bertanya pada Chu Sian Seng. Kera ketiga itu, kau ingin membunuhku Chu Sian Seng menyaut. Tidak salah. Itu kalau Chuan Ouyang Hong tidak mau ikut kami ke daerah utara. Maka kau dan nona ini harus mati. Ouyang Chuan tidak usah mendengar itu, hanya berkata dengan dingin. Chu Sian Seng, kau kira, kalian yang beberapa orang ini bisa begitu gampang membunuhku Ouyang Chuan menggenggam tongkat tularnya, air mukanya tidak berubah, hanya kening yang berkerut-kerut dan berdiri dengan tenang. Chu Sian Seng menyaut. Kalau aku tidak bisa membunuhmu, masih ada saudara Chuk. Apabila saudara Chuk tidak berhasil, masih ada Chu Kuo Hucu. Kami menghendakimu mati, bagaimana kau bisa hidup kini Ouyang Chuan tampak mulai gusar sekali. Kalau begitu, mengapa kau tidak coba ujarnya menantang. Jadi, aku harus coba sahut Chu Sian Seng dengan senyus sinis. Ouyang Chuan manggut-manggut. Betul perlahan-lahan Ouyang Chuan mengangkat tongkat tularnya, sudah siap menghadapi serangan. Kau boleh turun tangan membunuhku tanpa bicara lagi. Chu Sian Seng langsung mengeluarkan senjatanya yang berupa tiga buah uang logam berukuran besar, di tengah-tengahnya terdapat lubang. Maaf, aku akan mulai menyerang teriak Chu Sian Seng dengan lantang. Chu Sian Seng mulai menyerang dengan senjatanya. Satu keping logam langsung meluncur ke arah Ouyang Chuan. Namun Ouyang Chuan tertawa panjang. Bagus teriaknya. Kemudian berkelit dengan cepat, dan mulai balas menyerang dengan tongkat tularnya. Senjata yang dimiliki Chu Sian Seng memang aneh. Ketika Ouyang Chuan berkelit, keping logam itu berbalik ke arah Chu Sian Seng dan masuk ke tangannya. Sementara itu Ouyang Chuan sudah mulai balas menyerang. Chu Sian Seng meloncat mundur sambil mengibaskan tangannya. Maka seketika dua keping uang logam melesat secepat kilat ke arah Ouyang Chuan. Meski sempat terkejut, Ouyang Chuan cepat-cepat menghindar, sambil berseri dengan keras. Tahan Ouyang Chuan meloncat mundur. Tampak kedua uang logam sudah kembali ke tangan Chu Sian Seng. Air muka Ouyang Chuan memerah dan mulutnya pun membungkam. Hal itu membingungkan Ouyang Hong, sebab semula dia mengira begitu kakaknya turun tangan, orang-orang itu pasti akan roboh. Tidak dikira kalau ternyata ketiga keping uang logam itu justru mampu mengatasi tongkat ular milik kakaknya. Chu Sian Seng tersenyum mengejek menyaksikan Ouyang Chuan yang terbungkam. Chuan Ouyang pasti sudah setuju, saudaramu berangkat ke daerah utara. Aku berani jamin, tidak akan terjadi apa-apa terhadap adikmu, Ouyang Chuan masih diam membisu. Untuk bawa dia pergi, harus bertanya padaku dulu kata Boki Yong Chen. Chu Sian Seng menatap gadis itu seraya bertanya. Siapa kau? Ketika Ouyang Hong berbicara padaku, dia hanya menyinggung kakaknya, tidak menyinggung dirimu sama sekali Boki Yong Chen tertawa. Sungguh manis tawanya. Dia tidak menyinggung tentang diriku? Itu sungguh aneh. Oh ya. Ku beritahukan pada kalian, gara-gara ribut denganku dia marah lalu pergi. Katanya mau pergi jalan-jalan. Tidak disangka justru bertemu kalian yang tidak karuan, ku beritahukan dia siapa, dia adalah. Wajah Boki Yong Chen tampak berubah aneh. Sesaat kemudian dan melanjutkan dengan suara rendah, dia adalah suamiku Ouyang Chuan dan Ouyang Hong jadi melongo, begitu pula Chu Sian Seng dan lainnya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Chu Sian Seng menatap Ouyang Hong. Kelihatannya gadis itu tidak seperti istrinya. Namun gadis itu telah mengatakan begitu, sudah pasti benar. Menurut Nona harus bagaimana Boki Yong Chen tertawa, lalu sambil menunjuk mereka dan menjawab, aku akan bertanding dengan kalian. Chuan sudah bertanding dengan Ouyang Chuan, aku akan bertanding dengan saudara Chiu. Kalau aku menang, aku akan bertanding lagi dengan Chuan Lo Hucu dan lainnya. Bagaimana kalau Nona yang kalah sahut Chiu Sian Seng? Boki Yong Chen tertawa mendengar ucapan Chiu Sian Seng barusan. Kalau aku menang, suamiku tidak usah ikut kalian. Apabila aku kalah, tetap akan bertanding dengan kalian Chiu Sian Seng menggelengkan kepala. Tidak bisa, kau hanya boleh bertanding dengan salah seorang di antara kami. Kau menang terserah, tapi kalau kau kalah, Chuan Ouyang Hong harus ikut kami pergi. Apabila kau merasa khawatir, boleh ikut kami pergi ke daerah utara. Tidak sementara itu Ouyang Chuan terus memutar otak. Tadi Boki Yong Chen mencetuskan begitu, tentunya berdasarkan suara hatinya. Dia memang mencintai Ouyang Hong, maka wajar mengatakan begitu. Karena itu, Ouyang Chuan memutuskan akan melawan mereka, agar tidak bisa membawa adiknya dan Boki Yong Chen pergi. Di saat Ouyang Chuan sedang berpikir, Boki Yong Chen pun berpikir. Biar bagaimanapun aku tidak akan menikah dengan Ouyang Hong, dia tampak bloon dan tiada kegagahan. Tadi aku bilang dia adalah suamiku, hanya agar dia tidak dibawa pergi oleh orang-orang itu. Bersamaan itu, Ouyang Hong juga berpikir. Sungguh sial diriku, aku kira begitu bertemu kakakku, semua urusan akan jadi beres. Ternyata malah bertambah kacau. Kalau tahu begini, aku tadi tidak harus melanjutkan syair si peramal itu. Ketika mereka bertiga sedang berpikir, wajah Cusian Seng justru kelihatan murung sekali. Dia menengadahkan kepala seraya berkata, Chuan Ouyang, majikanku sudah menunggu tiga tahun, usia majikanku sudah tua, tiap hari berharap kami pulang. Kami semua punya keluarga, sudah tiga tahun kami berada di luar. Sudah pasti anak istri kami amat merindukan kami. Karena itu, kami mohon Tuan Ouyang Sudi ikut kami ke daerah utara, juga memenuhi harapan majikan kami. Begitu mendengar ucapan itu, Ouyang Hong tahu dia juga punya kesulitan. Seketika timbulah rasa simpati, maka ingin menyatakan bersedia ikut mereka ke daerah utara. Tapi mendadak dibatalkannya, karena tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya, jika ikut mereka ke daerah utara. Seandainya terjadi sesuatu, menyesal pun sudah terlambat. Baik, kalau itu maumu, aku setuju. Aku akan bertanding dengan salah seorang di antara kalian ujar Bo Kiyong Chen, manggut-manggut. Bo Kiyong Chen memandang mereka dengan penuh perhatian. Gadis itu tahu mereka semua punya kepandayan. Hanya ada satu orang yang tampak lesu tak bersemangat. Mungkin orang itu tidak berkepandayan tinggi. Siapa orang itu? Tidak lain adalah orang tua yang kurus kering bernama Chu Kuo Long Hucu. Orang tua itu mirip mayat hidup, sudah pasti berkepandayan rendah. Oleh karena itu, Bo Kiyong Chen tampak gembira sekali. Aku akan bertanding dengan orang tua itu ujarnya, memandang Chu Kuo Long Hucu. Usai berkata begitu, Bo Kiyong Chen masih tertawa gembira. Namun sungguh di luar dugaan, mendadak Chu Sian Seng dan Chok Chuan Cha tertawa gelap. Itu amat membingungkan Bo Kiyong Chen. Nona, menurutku lebih baik kau jangan bertanding dengannya. Bo Kiyong Chen mengira Chu Sian Seng kuatir orang tua kurus kering itu akan roboh di tangannya, sehingga tanpa banyak pikir lagi, langsung menyerang orang tua itu dengan pedang. Lihat pedang-pedangnya meluncur ke arah Chu Kuo Long Hucu, sedangkan orang tua itu tetap berdiri diam di tempat. Bo Kiyong Chen hirang sekali, namun juga merasa menyesal, sebab pedangnya akan menembus dada orang tua itu. Ingin menarik kembali pedangnya, sudah terlambat. Namun apa yang terjadi Ouyang Chok Chuan dan Ouyang Hong terpekek karena kaget bukan main. Sementara orang tua itu tetap berdiri tak bergerak di tempat. Chu Sian Seng dan lainnya juga diam saja. Ujung pedang itu telah menusuk dada orang tua itu, sehingga bajunya tersobek. Akan tetapi, Bo Kiyong Chen justru merasa pedangnya tak bisa bergerak lagi. Ternyata pedangnya telah terjepit oleh kedua jari tangan si orang tua kurus kering. Bo Kiyong Chen terbelalak kaget dan kengerian. Nona, hatimu tidak begitu jahat. Pergilah hujar si orang tua kurus kering, lemah, seakan tak bertenaga. Mendadak terdengar suara terang ternyata pedang itu telah patah jadi dua, sedangkan Bo Kiyong Chen terhentak mundur beberapa langkah. Setelah tegak berdiri, gadis itu memandang Chu Kuo Luhu Chu dengan metle, terbeliak lebar. Tidak disangkanya, orang tua itu ternyata berkepandaian paling tinggi di antara semua orang. Chu Sian Seng segera berkata, Chuan Ouyang, lihatlah. Nona itu akan pergi bersama kita ataukah seorang yang ikut kami kalau menghendaki adikku pergi dengan kalian. Kalian harus memberitahukan padaku siapa sebetulnya kalian dan mengapa harus bawa adikku ke daerah utara. Katanya Ouyang Chuan. Maaf, hanya dapat ku beritahukan, bahwa kami bawa adikmu ke daerah utara bukan untuk niat jahat. Kalian boleh berlejah hati, kalau Nona ini juga ingin ikut, tentunya boleh. Namun kalau dia ikut hanya akan termenung seorang diri, karena tidak akan melihat Chuan Ouyang Hang Bo Kiyong Chen melongo mendengarnya. Mengapa aku tidak akan melihatnya? Tanyanya penuh keheranan. Chu Sian Seng memberitahukan. Karena Chuan Ouyang Hang akan sibuk sekali di tempat kami sibuk. Gu Mambok Kiyong Chen merasa curiga. Ouyang Hang akan sibuk apa di sana? Mungkinkah ia akan menulis syair? Selain menulis syair, dia tidak bisa apa-apa Ouyang Chuan serba salah, sebab dia tahu dirinya tidak mampu melawan mereka. Melawan orang tua itu saja dia tidak sanggup, apalagi harus melawan semua. Mendadak Chu Sian Seng menyambar tangan Bo Kiyong Chen yang masih menggenggam pedang buntung, kemudian yayunkan ke arah jari tangannya. Seketika itu putuslah jari ke lingking Chu Sian Seng. Darah mengucur deras. Apabila aku mencelakai Chuan Ouyang Hang, maka diriku akan seperti jari ke lingkingku sumpahnya sambil menatap Bo Kiyong Chen dan Ouyang Chuan. Ouyang Chuan, Bo Kiyong Chen, dan Ouyang Hang saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa Chu Sian Seng berbuat begitu dan mencetuskan sumpah pula. Mengapa harus membawa Ouyang Hang ke daerah utara? Semua membuat heran hati ketiganya. Kalau begitu, aku memperbolahkan adikku ikut kalian. Tapi kapan da akan kembali ucap Ouyang Chuan? Asal dia sudah bertemu majikan, mungkin setahun dua tahun da akan pulang. Kalau dia merasa cocok dengan majikan, mungkin tiga tahun kemudian baru pulang. Sebaliknya kalau tidak cocok kemungkinan besar hanya setengah tahun dia sudah pulang jelas Chu Sian Seng. Ouyang Chuan manggut-manggut, lalu berkata pada Ouyang Hang, Adik, aku juga ada urusan, tidak bisa menemanimu ke daerah utara. Terhadapmu hatiku khawatir, Usai berkata begitu, Ouyang Chuan memandang Boki Yong Chen, Maksudnya agar gadis itu menyertai adiknya ke daerah utara. Boki Yong Chen berpikir, Kau kira aku mencintai adikmu yang bloon itu? Kalau dia ikut mereka ke daerah utara, Sudah pasti akan celaka. Mengapa aku harus menyertainya? Sudah cukup menderita ketika aku berada di Pekto San Chung, Maka aku tidak akan menyertainya ke daerah utara. Ouyang Chuan pun tahu gadis itu tidak mau ikut adiknya ke daerah utara. Itulah yang memuatnya tidak habis pikir. Tadi gadis itu menyatakan bahwa Ouyang Hang adalah suaminya. Maka Seng suami kemana, si istri pun harus ikut. Tapi kini Boki Yong Chen masih merupakan seorang gadis, Dia tidak mau ikut Ouyang Hang ke daerah utara, Bagaimana mungkin memaksanya? Sementara Ouyang Hang juga memandang Ouyang Chuan. Dia tahu pasti akan celaka jika berangkat ke daerah utara. Sehingga tanpa sadar ia mengucurkan air mata. Ouyang Chuan menatapnya sejenak, Kemudian berkata, Adik, aku datang di Tionggoan ini karena ada urusan penting. Setelah urusan itu beres, Tentunya aku akan ke daerah utara mencarimu. Kalau tidak terjadi suatu apapun atas dirimu, Aku pasti berterima kasih pada mereka. Namun, apabila terjadi sesuatu atas dirimu, Aku dan guru pasti membuat perhitungan dengan mereka. Ouyang Chuan berkata begitu, Agar hati adiknya merasa tenang. Mereka berdua bercakap-cakap, Sedangkan yang lain dam saja. Hingga tak lama kemudian, Akhirnya Ouyang Hang berpamit pada kakaknya dan Boki Yong Chen. Dia ikut orang-orang itu pergi. Sesaat dia masih sempat menoleh ke belakang melihat Boki Yong Chen menundukan kepala, Sepertinya sedang mengucurkan air mata. Ouyang Hang dan orang-orang itu telah tiba di sebuah kota. Cusian Seng membeli tujuh ekor kuda. Mereka bertujuh menunggang kuda menuju ke daerah utara, Menempuh jalan siang dan malam, Hanya bermalam di dalam hutan. Ouyang Hang sama sekali tidak tahu apa sebabnya mereka membawanya ke daerah utara. Dia hanya tahu, Mereka punya seorang majikan yang sudah tua, Sedang menunggu dan ingin bertemu Ouyang Hang. Sepanjang jalan, Cusian Seng dan Cukwolo Hucu melarang semua orang menimbulkan masalah. Namun Cusian Seng berlaku amat sungkan terhadap Ouyang Hang. Dalam perjalanan, Ouyang Hang sering bertanya pada Cusian Seng, Mengapa mereka membawanya ke daerah utara, Apa yang harus dikerjakannya di sana, Dan mengapa majikan mereka ingin menemuinya. Walau Ouyang Hang bertanya berulang kali, Cusian Seng cuma tersenyum tanpa memberi jawaban. Hati Ouyang Hang jadi kesal, Akhirnya tidak mau bertanya lagi, Bahkan juga tidak mau bicara dengan mereka. Kian lama hawa kian bertambah dingin. Saat itu memang bulan delapan, Pertengahan musim gugur. Malam harinya, Angin berhembus dingin menusuk tulang. Ouyang Hang yang hanya mengenakan pakaian biasa, Tentunya merasa kedinginan. Sebaliknya orang-orang itu tidak tampak kedinginan, Cusian Seng malah bersenandung. Langit tiada batas, Rimba tiada ujung. Tinggal di rumah gubuku dan mencuci pakaian ku, Bulu burung amat panjang adalah ibuku. Seekor kijang, kau, dan aku sama-sama menikmatinya. Melahirkan anak, Mendengar senandung itu, Semua orang. Segera menyambungnya dengan suara lantang. Lihatlah gubuk itu, Ada istriku yang tercinta, Menunggu ku pulang, Hidup bahagia hingga berambut putih. Ouyang Hang yang juga mendengar, Berkata dalam hati, Mereka semua berasal dari daerah utara, Tapi datang ke kota Chiaoli yang menunggu diriku lingga tiga tahun. Apakah hanya demi melanjutkan syair itu? Sungguh tak dapat dipercaya, Namun nyatanya memang begitu. Malam itu mereka bermalam di sebuah rimba, Menyalakan ranting dan menyuruh seseorang menjaga, Yang lain boleh tidur. Ouyang Hang tidak bisa pulas, Dia tahu orang-orang itu amat sungkan padanya, Maka dia tidak berniat untuk tabur. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda, Terdengar pula suara siulan yang saling menyusul. Tak lama tampak beberapa orang berkuda menerjang ke arah tempat itu. Mereka mengenakan pakaian kulit binatang, Membawa busur, golok, dan tombak. Setelah sampai di depan api unggun, Terdengar suara bentakan yang amat keras. Kalian semua dengar, Kami adalah Pak Cong Gotit, Lima jagoan daerah utara. Harimau, Macan tutul, Macan belang, Serigala, Dan anjing. Cepat tinggalkan barang-barang kalian dan berlutut, Kami akan mengampuni nyawa kalian orang-orang yang tidur itu langsung terjaga. Ouyang Hang memandang mereka, Tahu jelas mereka berkepandaian amat tinggi, Tapi pendatang yang tak diundang itu membawa busur dan panah. Kalau mereka melepaskan panah, Tentunya akan merepotkan orang-orang itu. Hatinya jadi cemas. Akan tetapi, Cusian Seng dan beberapa orang tetap duduk tak bergerak, Memandang para pendatang itu sambil tersenyum. Mereka tahu yang baru muncul itu adalah perampok, Namun mereka tetap bersikap acuh-ta'acuh. Kepala perampok membentak dengan suara mengguntur. Cepat tinggalkan barang-barang kalian, Apakah aku harus turun tangan kau menghendaki barang-barang kami? Sahut Cusian Seng sambil tertawa. Kepala perampok itu mengangguk. Betul. Cusian Seng tertawa sambil berkata pada kepala perampok itu. Kami memang memiliki sedikit barang, Datang dari kota Ciaulian, Tentunya membawa barang, Kepala perampok itu tampak tertegun. Siapa kalian cukup? Lohucu berkata sambil tersenyum. Lohji, Loh Sen, Kita ke Ciaulian baru 3 tahun, Orang-orang di sini sudah tidak mengenali kita lagi. Itu aku, kakak pertama, Asal kita mendekati mereka, Sudah pasti mereka akan mengenali kita. Sahut Cusian Seng menimpali. Mereka bernambangkit berdiri. Kepala perampok itu tampak tersentak, Lalu berkata dengan suara bergemekar. Kalian adalah orang Liu Yun Chun, Perkampungan Liu Yun Cusian Seng dan lainnya tidak menyahut, Hanya tertawa. Menyaksikan itu kepala perampok tahu, Mereka pasti orang-orang Liu Yun Chun. Maka cepat-cepat meloncat turun dari kuda, Dan langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka. Cuan besar bernam, Hamba tidak tahu Cuan-Cuan berada di sini, Hamba memang harus mampus. Cusian Seng tertawa. Kalian berlima harus mampus atau tidak, Aku juga tidak tahu. Tapi kami sedang tidur di sini. Kalian muncul mengganggu kami, Tentunya kalian harus bertanggung jawab Tentang itu orang yang dipanggil H.O. Utoako berkertap gigi, Kemudian berkata dengan suara bergemekar. Kami memang sial tidak mengenali Cuan besar bernam, Maka aku, H.O. Utoako itu mengangkat sebelah tangannya, Mendadak bergerak cepat mencungkil keluar sebuah matanya. Dia menjerit keras, lalu roboh dan tingsan. Yang lain tak berani bergerak sama sekali, Tetap berlutut di tanah dengan wajah pucat ias. Cusian Seng memandang mereka sambil tertawa, Setelah itu berkata perlahan-lahan, Kalian masih belum mau pergi dari sini? Aku mau tidur lagi. Mereka segera mengucapkan terima kasih, Dan terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Tidak terjadi urusan apa-apa lagi. Kini Cusian Seng, Ouyang Hang dan lainnya sudah sampai di kaki gunung Ciansan daerah utara. Tak seberapa lama kemudian, Mereka sudah berada di depan sebuah perkampungan. Tampak pohon-pohon dan rumputan menghijau. Sungguh indah tempat itu. Di depan pintu perkampungan, Terlihat belasan orang menjaga. Begitu melihat kedatangan mereka bertujuh, Para penjaga itu tampak tersentak. Kemudian salah seorang dari mereka yang berdandan sebagai pengurus segera menghampiri mereka, Dan memegang bahu cuku-hucu erat-erat. Bagus! Bagus! Kalian sudah pulang katanya. Air mata pengurus itu meleleh. Dia pun memeluk yang lain dengan air mata bercucuran. Setelah itu dia berpaling seraya berseru. Cepat buka pintu. Salah seorang harus pergi melapor ke ruang tengah, ruang belakang dan harus memberitahukan pada paman guru kecil, Bahwa Lotoa dan lainnya sudah pulang usai berseru, Pengurus itu memandang Ouyanghang dengan penuh perhatian, Lama sekali barulah tertawa seraya berkata, Toh Ako, tentunya kalian berenam tidak salah mencari orang. Tahun kemarin, Coh Cun membawa seorang kemari, Katanya orang itu yang ditunggu majikan, Tapi bukan. Kali ini kalau Toh Ako berhasil menemukan orang yang ditunggu majikan, Majikan pasti girang sekali. Jangan seperti kejadian tahun kemarin, Coh Cun membawa seorang toloh kemari, Sehingga membuat majikan amat gelusar sekali. Kami harap Toh Ako tidak akan mengecewakan majikan harap saudara berlega hati, Kami berenam tidak akan salah melihat orang sahut Cusian Seng sambil tersenyum. Pengurus itu manggut-manggut. Syukurlah dia lalu mengajak mereka masuk ke dalam perkampungan, Menuju sebuah rumah yang amat besar. Ketika memasuki halaman perkampungan tersebut, Ouyanghang menjadi tercengang, Sebab dia melihat begitu banyak syair bergantung di tembok halaman, Bahkan terdapat tulisan harimau dan tulisan tenang serta sebuah tulisan yang amat besar, Yaitu racun. Setelah melihat tulisan-tulisan itu, Ouyanghang yakin bahwa majikan perkampungan ini pasti orang aneh. Ketika berjalan beberapa langkah, Ouyanghang melihat sepasang syair yang bunyinya agak aneh. Rumah punya majikan banyak rejeki, Dalam kamar terdapat ibu amat menakutkan hati, Setelah membaca sepasang syair itu, Air muka Ouyanghang tampak biasa-biasa saja. Pengurus itu menata Ouyanghang, Kelihatannya memang ingin mengujinya, Kemudian menjura seraya berkata, Yang menulis sepasang syair itu adalah majikan kami, Tapi kami amat bodoh, Tidak tahu apa maknanya. Cuan pasti orang cendul kiawan, Kalau tidak, Bagaimana diundang ke liuyun cun kami? Aku mohon tanya pada tuan, Sesungguhnya sepasang syair itu mengandung makna apa Ouyanghang Yang belum berpengalaman dalam dunia persilatan, Langsung menjawab dengan sejujurnya. Berdasarkan sepasang syair itu, Dapat diketahui bahwa majikanmu tergolong orang Sinsengtai. Dahulu kala, Sinsengtai menelan racun, Itu bukan dikarenakan dia suka akan racun, Melainkan agar keluarganya tidak keracunan. Di tempat ini terdapat begitu banyak tulisan racun. Lagi pula dua buah huruf yang terdapat di dalam kedua syair itu, Kalau digabungkan akan menjadi huruf ibu majikan. Tulisan racun begitu penting bagi majikanmu, Tentunya majikanmu bermaksud dengan racun memunahkan racun, Ketujuh orang itu mendengarkan dengan serius, Kemudian mereka memandang Ouyanghang dengan kagum, Terutama pengurus itu. Dia cepat-cepat memberi hormat seraya berkata, Terima kasih atas petunjuk tuan, Kemudian dia memandang Cusianseng dan lainnya sambil memberi hormat. Kelihatannya Toako tidak sia-sia menunggu di kota Ciaul yang hingga tiga tahun, Semua orang tertawa gembira, Lalu mengantar Ouyanghang memasuki rumah besar itu. Setelah melewati beberapa ruangan, Barulah mereka sampai di ruangan belakang. Wajah mereka tampak serius ketika berdiri di depan ruangan tersebut. Badannya pun dibungkukan sedikit. Cukuo Hucu berdiri di paling depan. Di belakangnya berdiri Cusianseng atau Siperama dan lainnya. Sesaat kemudian Cukuo Hucu berkata dengan suara ringan. Majikan, kami bernam sudah pulang dari kota Ciaul yang, Kini melapor pada majikan suara Cukuo Hucu amat ringan dan halus, Sepertinya dia khawatir akan mengejutkan orang sakit, Atau mengejutkan bayi yang sedang tidur pulas. Itu membuat Ouyanghang terheran-heran dan tidak habis pikir. Ketika bertemu Ouyangchoan dan Boki Yongchen, Mereka tampak begitu gagah. Namun kini justru berubah begitu tak bernyali, Kelihatannya mereka takut kepada orang yang berada di dalam ruangan itu. Cukuo Hucu memanggil dua kali, tapi tiada sahutan dari dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu dia tidak berani bersuara lagi. Tujuh orang itu berbaris di depan ruangan, tak berani bergerak dan bersuara. Ouyanghang berpikir dalam hati, sungguh angkuh seng majikan itu. Orang sudah memanggil dua kali, namun sama sekali tidak mau menyaut. Di saat Ouyanghang sedang berpikir, mendadak terdengar suara anak kecil. Aku lihat tuh. Keenam orang itu juga tiada gunanya. Yang tua itu amat kurus. Terlampau banyak berpikir setiap hari, Sering mempermainkan orang hingga badan menjadi kurus kering. Cusian seng itu tampak seperti lelaki sejati, Wajah selalu serius, justru kelihatan angker, Sepertinya banyak orang di daerah utara ini punya hutang kepadanya. Begitu pula yang lain, tiada seorang pun yang benar. Ouyanghang mendengar jelas bahwa itu suara anak kecil, Tapi dibikin-bikin seperti suara orang tua. Siapa anak kecil itu? Mengapa dia berani menegur ke enam orang tersebut? Sedangkan ke enam orang itu tidak berani menyahut, Hanya mendongakan kepala memandang ke atas sebuah pohon, Kemudian mereka serentak memberi hormat. Susyok, Paman Guru, Apakah Susyok baik-baik saja Ouyanghang memandang ke atas pohon itu? Tampak seorang anak kecil duduk di dahan sedang tertawa-tawa. Dia berpakaian kembang-kembang, rambut dikuncir ke atas. Justru sungguh menggelikan, karena anak itu baru berusia sekitar sepuluh tahun, Tapi mengapa ke enam orang itu memanggilnya Paman Guru? Anak kecil itu menyahut, Cukuo Chia, nama Cukuo Hucu. Kau pergi tiga tahun, menantumu tidak baik terhadapku. Bulan kemarin dia bikin kembang gula, Hanya berikanku sekotak kecil. Hektometer. Katanya khawatir aku sakit kebanyakan makan kembang gula. Itu jelas tidak menghormati tingkatan tua. Masih ada hal lain lagi, dia sering menghinaku. Kini kau sudah pulang, bagus. Kau harus menghajar mereka, Agar selanjutnya mereka lebih menghormatiku. Ouyanghang terbelalak mendengar ucapan anak itu. Namun ke enam orang itu tetap bersikap biasa, Bahkan Cukuo Hucu manggut-manggut. Terima kasih atas nasihat Paman Guru katanya. Anak kecil itu memandang Ciok Cuangcak. Ciok Sen, mengapa istrimu terus menangis selama tiga tahun ini? Terutama di malam hari, Dia memeluk bantal sambil menangis, Tapi kemudian tertawa-tawa. Mengapa dia tertawa? Nanti tanyalah kau kepadanya, Dan besok kau harus memberitahukan kepadaku. Jangan lupa wajah Ciok Cuangcak alias Ciok Sen itu memerah. Bibirnya bergerak tapi tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Ouyanghang memandang anak kecil itu yang duduk di dahan pohon. Begitu tinggi hampir sepuluh depa. Bagaimana ker anak kecil itu meloncat ke atas, Dan bagaimana dia adalah Paman Guru ke enam orang tersebut? Ouyanghang tidak habis pikir. Di saat bersamaan, Anak kecil itu justru memandangnya. Ketika melihat Ouyanghang, Anak kecil itu tampak gembira, Bertepuk tangan seraya berkata, Bagus sekali. Kaukah orangnya yang mereka cari anak kecil itu kelihatan periang, Membuat Ouyanghang menjadi gembira. Tidak salah, Aku memang orang yang mereka cari, Sahutnya sambil tertawa. Mendadak air muka anak kecil itu berubah, Kemudian berseru-seru. Celaka. Celaka. Kau terjebak, Kau sudah tertipu Ouyanghang tersentak. Apa maksudmu? Tanyanya segera. Badan anak kecil itu tampak bergerak. Tau-tau dia sudah melayang turun dengan ringan sekali ke hadapan Ouyanghang, Lalu menyaut. Ku beritahukan, Cepatlah kau kabur. Mereka mencarimu dengan maksud tidak baik. Kau akan disuruh belajar tentang racun. Padahal itu bukan pekerjaan yang baik. Sungguh sial kau jika bertemu mereka. Cepatlah kau kabur mumpung masih ada waktu. Aku akan memberimu uang perak dan sedikit makanan kering. Kau cepat kabur, Biar aku yang menghadapi mereka bertujuh anak kecil itu menyodorkan sebuah bungkusan kecil kepada Ouyanghang. Apa yang dikatakan anak kecil itu, membuat Ouyanghang menjadi curiga. Akan tetapi, di saat bersamaan justru terdengar suara seorang tua yang amat perlahan. Apakah kalian bernam sudah pulang begitu mendengar suara itu, sekujur badan Cusian Seng tampak gemetar. Guru, kami bernam sudah pulang, sahutnya. Sudahkah kalian berhasil mencari orang itu? Tanya orang tua. Cusian Seng segera menjawab. Sudah. Sudah. Dia adalah tuan Ouyanghang, berdiri di samping kami. Sementara itu, setelah mendengar suara orang tua tersebut, wajah anak kecil itu pun berubah lesu. Habislah kau. Habislah kau. Tua bangka itu sudah mendusin, kau tidak bisa kabur lagi bisiknya kepada Ouyanghang. Usai berbisik, mendadak dia melesat pergi, dan dalam sekejap sudah hilang dari pandangan Ouyanghang. Ouyanghang terheran-heran. Dia mendengar suara tua itu, tapi tidak melihat orangnya. Maka dia menengok kesana kemari, tapi tetap tidak melihat orang tua tersebut. Di saat dia terheran-heran itulah, keenam orang itu mengajak Ouyanghang ke dekat sebuah pohon besar. Ouyanghang terbelalak, karena melihat sebuah lubang besar di pohon itu. Keenam orang itu membawanya ke dalam. Dengan hati berdebar-debar tegang Ouyanghang berjalan ke dalam lubang pohon itu. Setelah memasuki lubang pohon itu, Ouyanghang tampak tersentak. Ternyata dia melihat seorang tua bergantung dengan kepala di bawah kaki di atas. Ujung kakinya bergantung di dahan, rambutnya panjang menyentuh tanah, dan sepasang matanya diperjamkan. Ketika Ouyanghang masuk ke dalam, orang tua itu langsung bertanya. Kaukah yang berhasil melanjutkan syairku ya? Ketika itu aku berada di kota Chiaoliang. Tanpa sengaja aku berhasil melanjutkan syair itu, sahut Ouyanghang. Orang tua tertawa. Haha, bagus, bagus. Hahaha, usai tertawa, dia lalu membaca sebuah syair. Ouyanghang segera melanjutkan syair tersebut. Orang tua itu diam sejenak, baru kemudian berkata. Anak muda, kau salah melanjutkan. Sejak dahulu kala, syair apapun yang terdapat huruf langit, harus dijawab dengan huruf bumi. Hembusan angin harus dijawab dengan arus air. Kau mahir mengenai syair, tentunya tahu akan hal tersebut. Oleh karena itu, kau telah keliru melanjutkan syairku itu. Cobalah kau pikirkan yang lebih tepat untuk melanjutkan syairku Ouyanghang tertawa. Mohon tanya, apakah kau adalah majikan rumah ini? Orang tua itu diam sejenak, setelah itu baru menyaut. Aku memang majikan rumah ini, Ouyanghang tertawa lagi, lalu berkata. Ketika aku memasuki rumah ini, aku melihat sepasang syair, katanya kau yang menulis syair itu. Tentunya tidak salahkan orang tua itu manggut-manggut. Syair itu ku tulis secara sembarangan, harap jangan dicertawakan syair itu amat bagus, mengandung makna yang amat dalam. Aku kagum sekali, kata Ouyanghang. Orang tua tampak gembira karena Ouyanghang memuji syair yang ditulisnya. Aku justru tidak tahu bagaimana bagusnya syair itu, katanya. Sebelum menyahut, mendadak Ouyanghang teringat akan anak kecil yang menyuruhnya cepat-cepat kabur. Maka dia yakin, cepat atau lambat nyawanya pasti akan melayang di tempat ini. Oleh karena itu dia mengambil keputusan tidak mau mati secara penasaran. Terus terang, sepasang syair itu terdapat sedikit pekenyakit, boleh dikatakan tidak masuk akal, sahutnya. Orang tua itu sedang merasa bangga terhadap syair yang dituliskannya itu, namun kini Ouyanghang justru mencelanya. Maka seketika wajahnya berubah menjadi tak sedap dipandang, kemudian dia berkata dengan dingin sekali. Katakan, di mana letaknya kesalahan syairku itu mendadak dia mengibaskan tangannya, dan seketika tampak dua batang ranting meluncur ke arah Ouyanghang. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Ouyanghang. Namun dia cepat-cepat meloncat ke belakang, sehingga hanya satu ranting yang menyambar kepalanya. Sedangkan ranting yang lain melesat lalu menancap di sebuah pohon. Wajah Ouyanghang pucat pias. Perlahan-lahan dia mengangkat sebelah tangannya untuk merabah kepalanya. Ternyata salah satu ranting itu menancap di rambutnya. Ketika dia melihat tangannya, tidak bernoda darah, barulah hatinya merasa lega. Orang tua, mengapa kau berbuat begitu cepat katakan, di mana letak kesalahan syairku itu orang tua balik bertanya. Kau menggunakan kata majikan dan ibu, serta menggunakan kata rumah dan kamar, bukankah itu merupakan suatu kesalahan sahut Ouyanghang dengan lantang. Orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh, sambil memandang Ouyanghang dan berkata dengan suara nyaring. Kau memang pintar. Aku justru memandang remeh para sastrawan. Mereka menganggap dirinya berpengetahuan luas, bahkan sering membicarakan ajaran Seng Buddha. Tapi mereka cuma sok pintar. Rasanya aku ingin membunuh mereka satu persatu Ouyanghang menatap orang tua itu, kemudian mendadak berloncat-loncatan seraya berkata sekeras-kerasnya. Bagus! Bagus! Ucapanmu itu sesuai dengan maksud hatiku. Orang tua itu tertawa ringan, lalu berkata, Bagus! Tapi kau masih tidak tahu, bahwa di kolong langit ini terdapat seseorang yang berjalan sendiri. Ku beritahukan, namaku adalah Togliang, berjalan sendiri. Kini Ouyanghang baru tahu, bahwa ternyata di dalam dua pasang syair yang dilanjutkannya itu, terdapat nama orang tua tersebut. Siapa yang paling kau benci tanya orang tua? Ouyanghang terteguan mendengar pertanyaan itu. Siapa yang paling dibencinya? Pek tosan san kun jenit tian atau gadis yang bernama Bok Yongchen? Sebab gadis itu pernah menghina dan mempermainkannya. Mungkinkah suciao hawe acu si pengemis tua itu? Ouyanghang terus berpikir. Kalau kau bisa membunuh orang, apakah kau ingin membunuh mereka? Tanya orang tua itu lagi. Bunuh! Mengapa aku tidak membunuhnya sahut Ouyanghang? Orang tua tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi! Oh iya, kau menyukai perhiasan, uang, kekuasaan dan wanita cantik suka. Tapi bagaimana mungkin aku bisa memperolehnya sahut Ouyanghang dengan suara dalam? Orang tua tertawa gelak, kemudian bersiul panjang dan mendadak badannya melayang ke atas, setelah itu melesat turun sekaligus duduk di hadapan Ouyanghang. Dia tertawa sambil memandang Ouyanghang lalu berkata, Bocah! Kau telah berhasil melanjutkan syairku itu, pertanda kau berjodoh denganku. Aku memiliki kungfu aneh, akan kuajarkan padamu. Usai berkata begitu, orang tua itu pun bergumam. Kodok berloncat di tanah, kodok berloncat sendiri dengan kekuatan Hamokhang. Setelah bergumam, orang tua itu bergerak cepat sekali, lalu mendadak berjongkok di tanah. Dia membuka mulutnya sambil mengeluarkan suara krok, krok, krok. Lalu mendongakkan kepalanya dan sepasang tangannya bergerak cepat sekali sehingga tampak menjadi puluhan pasang. Kemudian dia yang membentak keras dan sepasang tangannya dijulurkan ke depan, ke arah sebuah pohon, sehingga pohon itu hancur berantakan. Terbelalak Ouyanghang menyaksikan itu. Dia yakin kepandayan orang tua itu masih jauh di atas kepandayan guru kakaknya. Orang tua itu tersenyum lalu berkata, inilah dua macam kungfu yang amat tinggi di kolong langit, disebut Hang Ouyanglat, kekuatan Phoenix, dan Hamokhang, tenaga sakti kodok. Apabila kau setuju, aku akan mengajarmu kedua macam kungfu itu, tentu saja Ouyanghang setuju. Bahkan saking girangnya dia langsung menjatuhkan diri bersujud di hadapan orang tua itu. Akan tetapi, mendadak orang tua itu mencegahnya. Tidak bisa. Kau ingin belajar kungfu ku, terlebih dahulu harus belajar menggunakan racun, makan racun dan menjadikan dirimu seorang beracun, katanya. Bukan main terkejutnya Ouyanghang. Dia teringat akan anak kecil yang menyuruhnya cepat-cepat kabur, apakah dikarenakan ini? Seandainya dia makan racun, bukankah dirinya akan mati keracunan? Setelah berpikir demikian, dia berseru sekeras-kerasnya. Aku tidak mau menjadi orang beracun, aku tidak mau menjadi orang beracun. Orang tua itu tersenyum, lalu berkata dengan ringan. Apakah tidak baik menjadi orang beracun? Di kolong langit itu banyak terdapat orang beracun. Kalau ditambah kau seorang, itu tidak akan menjadi masalah. Aku tidak sudi, aku tidak sedih sahut Ouyanghang. Orang tua itu menatapnya seraya berkata, Ku beritahukan, kau jangan mendengarkan omongan anak kecil itu. Apalah yang diomongkannya, hanya dusta belaka. Lebih baik kau dengar kataku. Bagaimana Ouyanghang menatapnya? Dia merasa aneh dan tiba-tiba teringat akan Boki Yongchen yang menatap pektosan San Kun, lalu berjalan keluar meninggalkan rumahnya, seakan dalam keadaan tak sadar. Orang tua itu juga tampak demikian, apakah dia akan memengaruhi Ouyanghang dengan ilmu sesat? Berselang sesaat, orang tua itu berkata dengan lembut dan ringan. Semua orang di kolong langit berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah mereka sering menghina, mencaci dan memukulmu? Mengapa kau tidak mau melawan mereka Ouyanghang tidak menyaut? Betulkan mereka sering menghina, mencaci dan memukulmu? Tanya orang tua itu lagi. Betul, sahut Ouyanghang. Kalau begitu, mengapa kau tidak mau turun tangan melawan mereka karena aku tidak memiliki ilmu silat tinggi, maka tidak dapat membalas mereka, sahut Ouyanghang tanpa banyak pikir. Haha orang tua itu tertawa. Kau boleh memiliki wanita cantik, juga boleh memiliki banyak budak dan pelayan. Kau menghendaki mereka mengerjakan apa, mereka pasti menurut. Bukankah itu baik sekali Ouyanghang mengangguk? Kau akan menjadi orang nomor wahid di kolong langit. Mau menjadi kaisar pun boleh. Kalau kau tidak mau menjadi kaisar, kau boleh menjadi raja dalam rimba persilatan. Bagaimana menurutmu, baik tidak begitu lanjut orang tua. Timbul pertentangan dalam hati Ouyanghang. Aku tidak boleh menurutinya. Kalau aku menurutinya, aku pasti akan menuju ke jalan iblis. Tapi apabila aku tidak menurutinya, bukankah selamanya aku akan dihina, dicaci dan dipukul orang? Ouyanghang terus berpikir, sehingga tidak tahu harus bagaimana memberi jawaban. Orang tua itu tersenyum, lalu memandangnya sambil berkata, Ouyanghang, apakah kau ingin mencoba dan melewati hari-hariku mendadak orang tua itu berseru, dan seketika juga muncul seorang gadis pelayan, yang langsung memberi hormat kepadanya. Majikan ada pesan apa tanyanya? Bawalah cuan muda Ouyang ini ke dalam rumahku, biar dia tinggal di rumahku saja. Gadis pelayan itu tampak tersentak. Di pandangnya orang tua itu dengan terheran-heran, kemudian berkata, Majikan, sudah beberapa tahun rumah itu tidak dihuni, orang tua itu tertawa, lalu berkata dengan ringan. Bawalah cuan muda Ouyang ini ke sana, agar dia menikmati kesenangan hidup manusia. Gadis pelayan itu tersenyum, lalu menoleh memandang Ouyanghang. Cuan muda Ouyang, silakan ajaknya dengan lembut. Gadis pelayan itu berjalan di depan, Ouyanghang mengikutinya dari belakang. Tak lama mereka sampai di sebuah rumah yang amat besar. Mereka berdua berdiri di depan rumah besar itu. Tampak dua penjaga berdiri di sana. Di sini adalah tempat tinggal majikan. Mengapa kau berani membawa orang luar kemaritanya salah seorang dari dua penjaga itu? Gadis pelayan itu tertawa, lalu menyahut dengan nyaring. Kau kira dia adalah orang luar? Majikan sama sekali tidak menganggapnya sebagai orang luar, bahkan mengundangnya tinggal di rumah ini untuk menikmati berbagai macam kesenangan. Kedua penjaga itu segera memberi hormat kepada Ouyanghang. Silakan cuan muda, muda telah berlaku kurang hormat. Harap cuan muda sudi memaafkan kami katanya dengan serentak. Ouyanghang berjalan ke dalam rumah. Ketika memasuki rumah tersebut, terbelalaklah matanya karena menyaksikan kemauan rumah itu yang dihiasi dengan berbagai macam batu mustika, mutiara dan benda-benda antik. Cuan muda, kalau ingin menyalakan lampu, goyang saja perlahan-lahan pohon ini, lampu pasti menyala, kata gadis pelayan itu. Usai berkata, gadis pelayan itu menggoyangkan sebuah pohon perlahan-lahan. Seketika juga muncul sebuah mutiara yang amat besar, sinarnya menerangi ruangan itu. Setelah itu, gadis pelayan tersebut menjelaskan mengenai semua benda yang ada di sana. Ouyanghang mendengarkan dengan mulut ternganga lebar dan membatin. Apakah aku bisa menikmati semua ini? Mungkinkah aku akan menjadi orang yang demikian? Bukankah aku akan menyerupai seorang pangeran atau sebagai majikan perkampungan Liu Yeuchun ini? Ketika Ouyanghang sedang berpikir, gadis pelayan itu membuka pintu, lalu berjalan pergi meninggalkannya. Ouyanghang duduk di sana dengan hati berdebar-debar. Mendadak terdengar suara langkah yang amat ringan, yang disusul oleh suara yang amat merdu. Cuan muda harus mandi dulu Ouyanghang menoleh. Tampak dua wanita cantik berdiri di depan ranjang, memandang Ouyanghang sambil tersenyum dan berkata, Cuan muda pasti masih lelah dan badan cuan muda pun kotor. Lebih baik cuan muda mandi dulu, setelah itu barulah beristirahat usai berkata, kedua wanita itu mendekati Ouyanghang, lalu memapahnya ke dalam melewati sebuah koridor, kemudian melewati halaman belakang dan sampai di sebuah rumah. Kedua wanita itu membawa Ouyanghang ke dalam rumah tersebut. Begitu sampai di dalam, Ouyanghang menjadi melongo. Ternyata di dalam rumah itu terdapat sebuah kolam mandi yang cukup besar, dan tampak pula dua gadis telanjang bulat berdiri di sisinya. Ketika melihat kedua gadis telanjang itu, hati Ouyanghang berdebar-debar tegang, karena dia yakin mereka berdua akan memandikan dirinya. Kedua gadis itu memberi hormat kepada Ouyanghang, lalu berkata, harap cuan muda mandi dulu mereka memapah Ouyanghang ke dalam kolam mandi. Air kolam itu hangat, namun sekujur badan Ouyanghang malah gemetar. Itu bukan karena kedinginan, melainkan karena badannya dipapah oleh kedua gadis yang telanjang itu. Belum pernah dia mengalami hal seperti itu, maka badannya menjadi gemetar saking tegangnya. Kedua gadis itu menatapnya, kemudian salah satu dari mereka bertanya, apakah cuan muda merasa tidak enak? Biasanya majikan mandi dengan kera demikian, baik, baik. Ikuti saja kera mandi majikan kalian sahut Ouyanghang. Kedua gadis itu tampak berlega hati, lalu menanggalkan pakaian Ouyanghang dan mulailah jari tangan mereka yang halus menggosok-gosok badannya, sehingga membuat Ouyanghang merasa nyaman sekali. Selama ini aku tidak tahu sama sekali, seorang lelaki akan melewati hari-hari yang sedemikian senang dan nyaman, ini sungguh tak terduga. Di saat Ouyanghang berkata dalam hati, kedua gadis itu terus menggosok badannya, membuat wajahnya menjadi memerah. Kedua gadis itu tertawa cekikikan, kemudian berkata hampir serentak. Cuan muda jangan merasa malu Ouyanghang manggut-manggut, namun wajahnya tetap tampak memerah. Di saat bersamaan, mendadak dia teringat akan Boki Yongchen. Kini dia baru sadar, bahwa dirinya terkesan baik terhadap gadis itu. Tiba-tiba masuk beberapa anak gadis lagi, yang semuanya juga telanjang bulat seperti kedua gadis itu. Mereka berjalan dengan lemah gemulai kehadapan Ouyanghang. Ketika melihat gadis-gadis itu, salah satu gadis yang menggosok badan Ouyanghang segera berbisik. Cuan muda, kalau Cuan muda tertarik salah satu di antara gadis-gadis itu, Cuan muda manggut saja. Aku akan menyuruhnya menemani Ouyanghang segera memperhatikan gadis-gadis itu. Semuanya cantik dan kelihatannya semua ingin menemaninya sehingga membuatnya menjadi bingung memilihnya. Anak gadis yang menggosok badannya tahu akan hal itu. Maka dia tersenyum seraya berbisik. Kalau Cuan muda setuju, bagaimana kalau ku suruh mereka semua menemanimu Ouyanghang memang setuju, namun dia baru saja tiba di tempat itu, maka bagaimana mungkin bersama gadis-gadis tersebut? Mendadak Ouyanghang menolahkan kepalanya. Dilihatnya seraut wajah yang berseri-seri, ternyata adalah salah satu gadis yang menggosok badannya. Gadis itu tampak lemah lembut dan amat cantik, mengapa tidak dia saja yang menemaniku pikirnya? Setelah berpikir demikian, dia berkata pada gadis itu dengan suara ringan. Bagaimana kalau kau saja yang tinggal di sini menemaniku? Baik, tapi bagaimana dengan para gadis itu sahut gadis itu? Suruh mereka pergi bisik Ouyanghang. Gadis itu mengangguk, lalu segera memberi isyarat kepada para gadis tersebut. Mereka mengangguk, lalu meninggalkan kolam mandi. Kini Ouyanghang hanya bersama gadis itu, sebab salah satu gadis yang menggosok badannya juga ikut pergi. Betapa tegangnya Ouyanghang, karena sejak dia dewasa, belum pernah berdekatan dengan kaum gadis. Saat ini dia begitu dekat dengan gadis itu, maka Sudebarang tentu hatinya berdebar-debar tidak karuan, bahkan merasa jengah pula. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke rumah besar. Ouyanghang duduk di kursi, tampak segar dan bersemangat. Seorang gadis mendekatinya, lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menyodorkan sebuah cuko, buah cuko. Gadis itu memberitahukan bahwa buah tersebut berusia seribu tahun, kalau dimakan dapat menambah wei ei keng. Ouyanghang tidak menyahut, tapi segera makan buah itu. Rasanya manis terasa kepahit-pahitan. Setelah makan buah itu, badannya merasa bertambah segar dan bertenaga. Sesaat kemudian tampak beberapa anak gadis masuk ke dalam lagi. Mereka memberi hormat lalu salah seorang bertanya, Cuan Muda, apakah Cuan Muda suka mendengarkan musik hati Ouyanghang dirang bukan main, sebab dia memang amat menyukai musik. Majikan mengumpulkan kitab-kitab musik, akhirnya menciptakan musik. Mudah-mudahan Cuan Muda suka mendengarnya kata gadis itu. Ouyanghang manggut-manggut, namun hatinya tidak percaya, bahwa para gadis itu mehir memainkan musik. Baiklah, kalian boleh memainkan musik itu, aku ingin mendengarnya katanya. Ketujuh gadis itu, menggunakan tujuh macam alat musik. Ouyanghang memperhatikan alat-alat musik itu, diantaranya ada yang belum pernah dilihatnya. Ketujuh gadis itu,